Intro Hai Sobat Pendidikan, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Video ini akan memaparkan tentang pemeriksaan spesifikasi dan operasional wireless router. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi dan operasional wireless router yang dikirimkan ke sekolah penerima. Selain itu, dalam video ini akan dipraktekkan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi wireless router ProLink PRN3006L. Sobat Pendidikan, pemeriksaan spesifikasi dan operasional ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sejak wireless router datang ke sekolah penerima hingga sebelum 14 hari kerja. Lebih cepat lebih baik ya untuk dilakukan? Kenapa lebih cepat lebih baik? Karena jika ada ketidaksesuaian, spesifikasi maupun tidak berfungsinya wireless router yang tidak dapat dioperasikan, maka dapat segera dilakukan pergantian dengan barang baru oleh penyedia sebelum melewati 14 hari kerja sesuai aturan garansi berlaku. Berikut adalah contoh instrumen pemeriksaan spesifikasi dan operasional wireless router yang harus sudah disiapkan oleh sekolah penerima sebelum melakukan pemeriksaan ini. Sobat Pendidikan, dari contoh instrumen pemeriksaan spesifikasi dan operasional wireless router tersebut, terdapat langkah-langkah instalasi dan konfigurasi wireless router sebagai berikut. Hari pertama yang kita lakukan yaitu mengeluarkan unit wireless router beserta perangkat pendukungnya yang berada di dalam kemasan. Selanjutnya, lihat kesesuaian. Masukkan power adapter, khususnya untuk voltase dan arus dengan spesifikasi unit wireless router yang tertera pada bagian belakang. Kemudian, siapkan SIM card GSM yang sebelumnya sudah diaktifasi dan memiliki kuota internet. Masukkan SIM card GSM ke dalam slot SIM sesuai arah yang ditunjukkan, yang terdapat pada bagian bawah casing PRN-3006L. Sobat Pendidikan, wireless router ProLink PRN-3006L ini juga dilengkapi dengan antena luar. Pasang kedua antena luar wireless router agar sinyal yang diterima dalam suatu ruangan bisa lebih maksimal. Kedua antena tersebut bisa diatur arahnya secara horizontal maupun vertikal sesuai kebutuhan kita. Setelah semua perangkat pendukung wireless router kita pasang, selanjutnya sambungkan power adapter dengan sumber listrik PLN. Cek adapter dengan wireless router, kemudian sobat pendidikan harus menekan tombol power pada ProLink PRN-3006L dan tunggu beberapa saat hingga lampu indikator power, indikator wifi, indikator internet, serta indikator bar sinyal menyala. Apabila semua lampu indikator menyala, maka ini menandakan perangkat berfungsi dengan baik. Sobat pendidikan, sebelum melakukan konfigurasi wireless router secara remote, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan Chromebook dengan wireless router ProLink PRN-3006L dengan cara Pilih ikon wireless pada Chromebook, lalu pilih SSID default dan isikan password default yang terdapat di bagian bawah unit wireless router PRN-3006L. Pastikan antara Chromebook dengan ProLink PRN-3006L sudah terkoneksi, yang ditandai dengan sinyal bar wireless yang penuh pada menu Chromebook. Sobat pendidikan, setelah wireless router ProLink PRN-3006L terkoneksi dengan Chromebook, Maka langkah-langkah berikutnya adalah Jalankan Chrome browser dan masukkan angka 192.168.1.1 pada kolom alamat. Angka tersebut adalah Internet Protocol atau IP. IP ini tertera dalam buku Quick Start Guide yang terdapat dalam kemasan. Masukkan username, admin, lalu masukkan password, password, dan pilih bahasa pada kolom language dengan English dan pilih login. Sobat pendidikan akan diarahkan pada halaman utama ProLink. Setelah sampai pada halaman utama ProLink, pilih icon Wizard untuk melakukan setup wizard. Langkah pertama, lakukan LAN setting untuk menampilkan IP address default. Silahkan ubah IP address-nya jika ingin kita ubah. Pilih next untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah kedua, penganturan one. Untuk hal ini, tidak perlu melakukan perubahan. Pilih next saja untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, pengaturan koneksi. Pastikan menu checklist modelan dalam keadaan aktif, agar wireless mengambil sumber internet dari jaringan seluler. Kemudian pilih next untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah keempat, pengaturan Wi-Fi. Kita dapat mengubah SSID dan password default dengan modifikasi yang kita inginkan. Caranya, blok tulisan ProLink underscore PRN 3006L. Ganti dengan nama sesuai yang diinginkan. Begitupun dengan password-nya. Kita bisa memberikan password sesuai yang kita inginkan. Pilih done untuk menyelesaikan settingan wizard. Tunggu kurang lebih 1 menit 25 detik. Hingga wireless router selesai melakukan restart. Sobat pendidikan, selanjutnya mari kita mengenal menu-menu utama pada konfigurasi ProLink PRN 3006L, yaitu Menu Home. Menu Home merupakan halaman utama yang menampilkan status informasi dari ProLink PRN 3006L, mulai dari network dan informasi lainnya. Menu One Terdiri dari 6 submenu, yaitu Connection, Connection Setting, APN Setting, 4G, 3G, 2G modem, PIN, dan PLM. Menu LAN Yang terdiri dari 2 submenu, yaitu submenu LAN dan DHCP. Menu SMS Yang terdiri dari 6 submenu, yaitu Submenu New Message, USSD, Inbox, Outbox, DraftBox, dan Setting SMS. Menu Wi-Fi yang terdiri dari 4 submenu, yaitu submenu Basic, WPS, MacFilter, dan Station List. Menu Security merupakan halaman utama dari menu keamanan wireless yang terdiri dari 3 submenu, yaitu Submenu Firewall, NET, dan DMZ. Menu System Terdiri dari 9 submenu, yaitu Submenu About, QoS, Configuration, Firmware Upgrade, Password, Date and Time, Language, UPNP, dan Reboot. Selain dari menu Quick Setup, untuk mengubah SSID default dari ProLink PRN3006L, dapat juga dilakukan dari menu Wi-Fi. Tentu saja, terlebih dahulu, Chromebook sudah masuk pada konfigurasi ProLink PRN3006L. Langkah-langkah pengaturan SSID default dan pengisian passwordnya yaitu pada halaman utama dari ProLink PRN3006L. Pilih menu Wi-Fi. Pada menu Wi-Fi, pilih Basic. Pada halaman Basic, ganti nama SSID default ProLink underscore PRN3006L dengan SSID yang diinginkan misalnya, SMP345 Indonesia. Kemudian ganti password dari pre-share key default, yaitu ProLink12345 menjadi password yang kita inginkan misalnya, semangat 45. Sobat pendidikan perlu perhatikan huruf kecil dan kapital yang digunakan, karena sangat berpengaruh pada akses Wi-Fi selanjutnya. Sebaiknya dicatat ya, kemudian pilih Apply. Tunggu beberapa saat hingga ProLink PRN3006L melakukan restart. Maka, penggantian SSID default dan password telah berhasil. Setelah proses restart selesai, maka kita harus menyambungkan kembali Chromebook dengan ProLink PRN3006L, langkah-langkahnya sama dengan sebelumnya, yaitu pilih ikon wireless pada Chromebook untuk memunculkan SSID SMP345 Indonesia yang telah diubah. Isikan password semangat 45, lalu pilih OK. Tunggu hingga bar sinyal dari ikon wireless pada Chromebook full yang menandakan bahwa Chromebook telah berhasil tersambung ke ProLink PRN3006L dan siap untuk digunakan. Sobat Pendidikan, untuk melakukan pengujian koneksi dari wireless router ProLink PRN3006L, maka kita bisa mencoba beberapa langkah, yaitu pilih Chrome Browser pada Chromebook. Pada alamat URL, isikan salah satu situs yang akan dicoba untuk ditampilkan, misalnya www.youtube.com. Pilih Enter, pastikan situs tersebut dapat ditampilkan. Pada alamat URL, isikan situs untuk mengecek kecepatan bandwidth internet, misalnya www.speedtest.id pada web browser. lihat beberapa kecepatan download dan upload yang ditampilkan pada situs speedtest. Jika muncul nilai upload dan download maka pengujian koneksi jaringan dari wireless router ProLink PRN3006L telah berhasil. jika muncul pesan error maka ada banyak kemungkinan untuk lebih jelas mengenai troubleshooting wireless router PRN3006L, Sobat Pendidikan dapat menyaksikan video perawatan dan troubleshoot wireless router. Sobat Pendidikan, kita telah melakukan pemeriksaan spesifikasi dan operasional wireless router sekaligus langkah-langkah instalasi dan konfigurasi dari wireless router ProLink PRN3006L. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Tetap semangat! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.